Mereka tidak akan mencintai kita kalau kita tidak perhatian, kita tidak turun, kita tidak menyapa, tidak bersilaturahim, muncul sifat takabur, sombong pada diri seseorang, pasti tidak akan dicintai. Dan begitulah baginda Rasul SAW ketika pulang dari Medan Juang, dia tidak pulang ke rumah. Pertama yang dia datangi rumah-rumah para syuhadak, mereka-mereka yang gugur dalam medan perang itu didatangi oleh Rasul keluarganya. Ada yang punya anak tiga, ada yang empat, ada dua, anak tadi dipuluk oleh Rasul SAW sambil beliau mengatakan, Anak Abu Liyatama, aku ayah dari anak-anak ini semua. Coba. Bagaimana tidak tersentuh hati mereka itu, hati anak-anak tadi? Memang mereka bangga dengan ayahnya. Tapi ketika ayahnya gugur dalam Medan Juang, ayah mereka segalanya adalah Rasulullah SAW. Keluarga pun mendapatkan kesejukan, perhatian. Mau sepuluh rumah, mau berapa rumah, didatangi semuanya. Anak Abu Liyatama. Dan kita pun umat yang hidup di penghujung abad atau di awal abad ke-21 ini. Artinya seribu empat ratus tahun setelah Rasul SAW masih merasakan perhatian Rasul. Ketika Rasul berziarah di kuburan baki, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, beberapa riwayat di situ. Dia mengatakan dalam hadis itu. Wadidtu anni lakitu ikhwani. Wadidtu anni lakitu ikhwani. Aku sangat senang kalau aku berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul SAW. Rasul mengatakan, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani saudara-saudaraku adalah yang datang. Ikhwani ladhina amanu bih walam yarawni. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudaraku adalah yang beriman kepada aku dan tidak pernah, belum pernah melihatku. Bukankah hadis ini kita rasakan, bagaimana tidak bangga dan bahagianya kita ketika Rasul SAW mengatakan kita adalah saudara baginda Rasul SAW. Beriman tidak melihat. Semoga Allah SWT mengkaruniakan kita untuk melihat Rasul SAW dalam mimpi kita. Sebab kalau seseorang melihat dalam mimpi, wajah itu tidak mungkin diserupai oleh syaitan. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasul SAW. Semoga Allah memberikan kita karunia untuk melihat wajah baginda Rasul dalam mimpi kita. Dan juga merafaqatahu. Mendampingi beliau insyaAllah di surga kelah. Dan Allah mengkaruniakan kita syafaatil Habib SAW.